Hai, selamat datang di DisruptoFest 2020, Exploration, Experimentation, Road to Indonesia 2045. Thank you, terima kasih Dewi Hanafi, Kak Jau, kayak lagi selamat datang buat kamu yang mungkin baru join, ini kita lagi ada di DisruptoFest 2020, ini merupakan festival inovasi teknologi, sains, bisnis, gaya hidup tahunan yang untuk pertama kalinya, kali ini diadakan secara virtual. Dan pastinya DisruptoFest ini merupakan hasil kolaborasi dari Disrupto, Samara Life, dan juga KVB. Wah, ini keren banget nih, kali ini baru, kayaknya kalau buat saya pribadi ini baru tahu nih, ternyata ada festival sekeren ini dengan konten-konten yang mungkin di kehidupan kita sehari-hari banyak yang bikin kita penasaran dan kita bingung nih, mau nguliknya mulai dari mana. Makanya sekali lagi, selamat datang, terima kasih juga untuk yang sudah mendukung, ada Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel kita sekarang nih, yang lagi sama-sama kita saksikan, ini adalah channel Business and Lifestyle. Juga terima kasih juga para pendukung lainnya, disini ada Mert, ada Indica Energy, Petro Sea, ada British Council, ada Plaza Indonesia, dan juga ada Plaza Jakarta. Kali ini sekarang kita lagi ada di channel Business and Lifestyle, yang dipersembahkan oleh Sampurna University. Ada saya, Davi Andri, hari ini kita akan ngobrol macam-macam nih, yang udah nungguin, pengen ketemu sama Pangeran Siahaan, yang udah pengen nanya-nanya, pengen ngobrol, dapet insight juga nih dari Haifa Inayah. Tenang, pokoknya santai-santai aja di channel ini, karena kurang lebih satu jam ke depan kita akan ngobrol sama mereka, tapi kalau pengen kepoin channel yang lain juga bisa, karena kita ada channel Tech and Science, dan nanti malam bisa lanjut ada channel musik. Terus kalau pengen ikutan workshop, ini kita juga ada, langsung aja dibuka via aplikasi Cakap. Lihat jadwalnya, bisa pilih, mau via website, ada di disrapto.id, kalau mau di Instagram juga boleh sekalian di-follow, biar bisa update terus, bisa catch up nih sama schedule-nya, sama info-info seru selama festival, ataupun mungkin nanti sesudah bisa di-follow Instagram-nya di at disrapto.id. Nah, sambil kita menikmati hari ini, dapet insight-insight seru, banyak hal-hal yang kita kayaknya mungkin penasaran, dan bisa nanya langsung nih sama orang-orang yang memang sudah berkibar di bidangnya masing-masing, yang mungkin juga udah ngulik-ngulik duluan, gimana kalau kita sambil berbuat baik. Nggak susah, nggak ribet, seperti yang udah bisa kamu saksikan, di screen ini ada QR code yang bisa langsung di-scan aja, untuk berdonasi, karena saat ini seperti yang kita ketahui bersama ya, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin yang, kalau sekarang kita lagi masih bisa duduk di kursi yang empuk, di sofa yang enak, AC-nya masih nyala, tapi ada juga nih mungkin teman-teman kita yang terkena dampak, apalagi mereka-mereka juga yang saat ini berkecimpung di dunia pendidikan, seperti guru-guru honorer gitu ya, atau adik-adik kita nih, teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa mengakses pendidikan selancar kita nih, menggunakan internet, nah disinilah kita bisa sambil menggali insight, kita juga bisa berbagi dan melakukan kebaikan. Monggo, mau di-scan boleh QR code-nya, mau dilihat di top comment juga boleh, di situ tersedia link-nya, atau mau masuk langsung ke benihbaik.com, langsung di situ melakukan donasi juga boleh, pokoknya pilih aja mana yang menurut kamu paling gampang, paling praktis ya. Lalu kalau pengen posting-posting nih keseruan hari ini, di Instagram, atau mungkin di social media, boleh, tinggal di-capture aja, tinggal di-foto juga nggak masalah, tinggal di-mention ke kita nih di at disrupto.id, dengan hashtagnya jangan ketinggalan dong. Kita di sini tinggal taruh aja hashtagnya, disrupto fast 2020, dan juga hashtag exploration experimentation. Oke, udah pewek nih kayaknya duduknya, udah dibenerin posisinya, gadgetnya udah di posisi yang enak, kita sekarang akan lanjut ngebahas newspaper of the future. Media sekarang banyak banget, kita buka sosmed langsung, wah kayaknya nih semua timeline kita ada banyak banget nih media yang dalam tanda kutip berserakan di mana-mana ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih newspaper of the future, kita akan ngobrol langsung dengan mereka-mereka nih, yang udah terjun duluan, tapi kayaknya punya gaya yang baru, yang sesuai dengan era kita sekarang. Kita ada founder dan juga CEO asumsi, ada pangeran siahaan, dan juga ada founder dan CEO dari Catch Me Up, Haifa Inaya. Halo, hai. Hai. Iya. Hai. Ih, kalau nggak salah Haifa ini sebelum akhirnya bikin Catch Me Up, Haifa juga sempat jadi timnya Pange ya, diasumsi ya, bener ya? Iya, sempat sekitar 2018-2019 ya, Pange. Dulu Haifa itu salah satu dari tim-tim awal, dari Asumsi lah, jadi dia ngerti banget gimana cara kita ngebangun dulu Asumsi, dan kayaknya gue memberikan pelajaran yang cukup bagusnya buat Haifa, jadi dia bisa bikin media sendiri sekarang. Gua belajar banyak sih dari Pange, thanks Pange buat pelajarannya selama setahun lebih waktu itu. Wah, ini kayak pertemuan kembali nih tiba-tiba ya. Jadi hari ini kan kita pengen ngobrol nih mengenai newspaper of the future gitu, banyak banget media-media yang sekarang kalau kita buka Instagram aja deh gitu, banyak banget, bahkan terakhir kalau nggak salah mungkin informasinya sudah lebih update, kita tuh Indonesia punya 47 ribuan media, dan mungkin sudah bertambah lagi dari angka itu, dan kalau nggak salah bahkan bikin kita jadi negara dengan media yang paling banyak. Nah, ini kalau menurut kalian berdua, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kok bisa? Apakah seseksi itukah bisnis media? Apa segampang itu bikin media? Atau gimana nih? Mungkin bisa dari Pange dulu? Oke, ini kalau ngomongin secara makro ya, Indonesia punya saya rasa satu landscape media, salah satu yang paling bebas ke dunia gitu. Kalau ngomong di Asia, atau ngomong di Asia Tenggara bahkan ya, nggak perlu jauh-jauh, kita selalu bilang bahwa, ya Indonesia sekarang mungkin udah nggak bebas ngomong lagi, dibandingin kayak berapa tahun lalu, tapi kalau mau dibandingin sama negara-negara tetangga, kita tetap salah satu, mungkin yang paling liberal bahkan, secara kebebasan persenya sejauh ini. Nah, kalau ngomongin soal potensi dari marketnya, ya tentu saja sangat luar biasa, karena kita punya penduduk yang sangat banyak, dan orang yang bertutur bahasa Indonesia ya, sebanyak penduduk dari negara ini gitu kan. Nah, cuman tadi untuk poin yang disampaikan soal, banyak banget media, ada 47 ribu tadi ya, disampaikan dari berbagai macam jenis. Kalau dari sudut pandang saya, pengertian dan pengalaman saya, saya tuh percaya bahwa, media itu sebenarnya bukan bisnis konten gitu. Itu bukan bisnis konten, bukan bisnis produk, tapi bisnis orang kalau buat saya. Orang itu siapa? Ya itu adalah audiensnya, adalah usersnya. Nah, ini saya rasa jadi satu, apa ya, ini jadi satu hal yang mungkin, bahkan buat saya pribadi itu, jadi sebuah pembelajaran yang luar biasa gitu, karena saya orang media, saya kuliahnya juga soal media, jurnalistik, saya lama bekerja di berbagai macam media tradisional, dari mulai majalah, terus pernah di portal berita juga, dan ke TV. Kita biasanya selalu fokus sama, produk kita selalu fokus sama konten, apa yang kita bikin gitu, tanpa mungkin kita tidak pernah benar-benar melihat, atau mempelajari apa yang dilihat, atau apa yang diinginkan oleh marketnya, yaitu oleh usersnya. Nah, jadi kalau buat saya, paradigma yang penting juga adalah untuk memposisikan produsen media, baik itu yang secara profesional ya, yang sudah diestablish, media-media legacy business, atau juga media-media baru, alternatif, atau juga apa yang disebut dengan content creator, karena kalau buat saya, entah itu YouTuber, saya lihat ground, saya lihat tweet, sekarang saya lihat TikTok, itu sebenarnya mereka juga dalam skalanya, mereka adalah media juga, gitu. Basically, kalau lo punya audience, kalau lo punya media konten, lo dengan sendiri lo jadi media, gitu ya. Nah, buat saya sih, yang paling penting adalah memposisikan bagaimana pembuat produk media ini, pembuat konten, menaruh variable audience, atau users, itu dalam posisi yang penting. Kenapa saya menggaris bawah ini? Karena, saya sebagai orang media, saya punya ego yang tinggi, gue bikin barang paling bagus, gitu ya. Gue bikin barang paling bagus, gue bikin produk juralistik paling keren. Kalau, orang gak suka, atau orang gak mengkonsumsi sebanyak apa yang gue inginkan, gue, kalau secara ego, gue akan bilang, yang salah bukan gue, yang salah audience gue. Mereka gak ngerti gue maunya apa. Gitu kan. Kan biasanya gitu ya. Dan gue juga kayak gitu dulu, sejujurnya gue juga kayak gitu. Tapi kalau mau dipelajari bahwa, yang paling penting kan gimana cara kita menaruh informasi dan pesan ini, dari produk media kita, untuk disyampe kepada audience kita. Jadi buat saya, mempertimbangkan, considering what the audience wants, what the users wants, itu hampir sama pentingnya, dengan apa yang harus dibikin sih. Gitu. Jadi, again, saya sebenarnya, bilang buat saya, media industry, media business, it's not only content business, it's not only media product business, tapi juga people's business, kalau gue say. People's business. Oke. Sebelum aku nanya lagi ke Pangge, dari statement tadi, gimana nih kalau menurut Haifa? Oke. Sebelumnya, thank you, Devi, untuk undangannya. Thank you juga, Disruptive Fest, untuk isi di sesi ini. Sebenarnya, temanya menarik banget, sebagai media di masa depan, kayak gitu. Jadi, of course, ketika kita ngomongin itu, mungkin kita bakal nge-exclude, media-media established, yang udah ada sekarang. Mungkin kayak, aku sih yakin, kayak dengan adanya, apa ya, terjadinya switching, dari misalnya orang yang, lebih banyak baca koran, dari printed media, terus kayak, beralih ke, apa namanya, jadi digital. Sekarang, I think most, everything is very digital, kayak gitu. Semuanya kayak, either website, atau kayak misalnya social media, dan lain-lain, kayak gitu. dari media perspektif, I'm being in the media for about five years, gitu kan, dari jadi wartawan dulu, terus jadi editor, terus jadi, apa namanya, sempat di konsultan juga, kayak gitu. Aku tuh melihat, kayak, ya sih, apa namanya, setuju dengan yang tadi panggil sampaikan, bahwa, apa ya, the environment, atau the situation we are right now, gitu, sebagai media, apa namanya, sebagai, untuk bisnis media, itu sangat menarik, karena, again, kayak, dengan banyak orang di Indonesia, yang udah mulai, tune in di internet, mereka udah, they're very well connected, dan mereka kayak bisa ngeakses media, kapan aja, untuk berita apapun, yang pengen mereka tahu, itu kayak, that's a very good point for us, media people, atau orang-orang yang kerja di media, untuk kayak, masuk ke, apa namanya, ke daily, apa, ke kehidupan masyarakat, pada umumnya, kayak gitu, tapi, again, apa namanya, ketika kita ngomongin media, menurut aku, satu hal yang kadang kita miss, adalah, what kind of audience, we have, kayak gitu, kayak, salah satu alasan, kenapa kayak, catch me up, kuncul adalah, karena ketika, aku menyadari, bahwa, sebagai, misalnya, as a female, of, also like, working, di, di Jakarta, waktu itu, kayak, yang emang semuanya, face face, dan lain-lain, itu kayak, wow, consuming media, yang kayak kita tiap hari, itu tuh, susah banget gitu, susah banget cari waktu, dan lain-lain, kayak gitu, orang tuh, simply, everybody are so busy with their life, jadi kayak, mereka gak ada waktu, untuk misalnya, keep up dengan, isu-isu yang ada, di sekeliling mereka, nah, disitu yang aku lihat, kayak, sebenarnya kita bisa masuk, doesn't really matter, apa ya, karena ada orang yang butuh, cuma, they just want to get informed, mereka gak butuh, kayak misalnya tau, kalau misalnya mereka pengen tau lebih jauh, they can do that, gitu, tapi kayak, there also certain people, or certain situation, dimana orang kayak, yaudah mereka cuma pengen keep up aja, sama apa yang kejadian, di sekeliling mereka hari ini, atau kemarin, kayak gitu, they just basically want to know, what's going on, kayak gitu, dan, waktu itu, ketika aku mulai catch me up, aku menyadari, yang bisa meng-catter, kebutuhan ini, di Indonesia saat itu, masih belum, belum terisi, gitu, so, that's why, we come up with this idea, kayak gitu, so far kayak gitu sih, paling kalau dari aku, ini kan masih beda nih, satu dengan asumsi, ngomong-ngomong, yang distrik, asumsi distrik, itu keren banget, gue suka, jadi kalau belum nonton nih, silahkan di cek, salah satu bagian dari asumsi, kalau yang buat gue pribadi, gue tungguin, itu adalah asumsi distrik, thank you, udah ngulas Manggarai juga, cepat gue tinggal, kalau tinggal anak Manggarai, gue anak Manggarai, oh suka tawaran juga, enggak, Manggarai Pride, kadang-kadang pengen ikutan sih, gitu kayak, belakang kamar lagi nih, gitu kan, kayak seru banget, sebenarnya apa sih, yang pengen banget, tadi kan Paknya juga udah bilang, gitu bahwa, ada egonya gitu kan, ya gimana pun gue pengen bikin yang keren, gimana pun gue pengen bikin media, yang dilihat lah, gitu, kayak apa sih media yang keren, buat lo, yang oke tuh kayak apa, gue, kalau buat saya, yang jadi standar kualitas, gini, ini kan, setiap kali kita bikin suatu, produk media, entah itu bikin artikel, entah itu bikin video, entah itu bikin postingan social media, gitu, yang jadi matrik, suka nggak suka ya, yang jadi matrik, yang jadi measurement adalah, berapa banyak orang yang mengkonsumsi, gitu, ini kan bukan ruang kelas, dimana yang dinilai adalah, estetikanya, atau seberapa bagus, gitu barangnya kan, ini kan, bukan gitu, gitu, di pageant gitu ya, nah, kalau buat saya, oke, jadi, secara isi bagus, aduh, sorry, unstable, sorry, 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 udah oke? ulang sedikit, tadi, patah-patah ini sih udah oke? Oke, udah oke suara gue ya? Udah. Oke, oke, jadi buat gue, sebuah produk media yang keren itu, kalau tadi pakai bahasa yang keren ya, itu harus, harus mencapai pada dua aspek, satu, secara kualitas, dia memenuhi syarat, ya, jadi, memang ada informasinya, lalu dari segi, kalau bikin video, dari segi, cinematografi bagus, pesannya jelas, gitu, dari segi konten oke, cuman ada satu variable lain, ada satu aspek lain, kalau buat kami adalah, berapa banyak orang yang akan mengkonsumsi itu, yang akan baca itu, yang akan nonton itu, kenapa? Karena, sebuah, sebuah produk media, kalau buat kami, itu sebagus, jumlah orang yang mengkonsumsinya, karena, kan gini, kan, kita bikin sebuah barang, kita bikin sebuah video, itu kan, bukan, buat memenuhi, kesenangan kita pribadi, gitu kan, ini kan bukan hobi, gitu kan, kita kan pengen menjangkau, sekelompok orang, audience demografi, yang jelas, gitu, nah, jadi, sebenarnya, yang paling jadi, pertanyaan besar adalah, bagaimana, kita bisa menemui titik kompromi, antara ego yang bikin konten, ego yang bikin produk, dengan, apa yang diinginkan, oleh audiensnya, saya gak bilang, bahwa, udah, kita ikutin aja, audience maunya apa, karena, itu, itu yang terjadi sekarang kan, kita banyak banget, segala noise konten, yang secara, kualitas, ya, bisa dipertanyakan lah, gitu, kalau kan bener-bener, kita berikan semuanya, ke audiens maunya apa kan, nah, kalau buat saya, saya juga gak, seponanya setuju, sama yang kayak gitu, menurut saya itu, ada titik ekolibrium, ada titik tengah, dimana, quality dan quantity, bisa ketemu, harusnya, dan itu yang sebenarnya, kami sedang mempelajari, dan mengusahakan, gimana sih, caranya kita bisa, bisa bikin media produk, yang secara isi, bagus, memiliki pesan yang jelas, kalau cukup estetik ya, tapi di sisi lain juga, bisa menjangkau demografi, yang banyak, agar orang bisa, nonton itu, dan, ada contoh gak, yang clear krisis itu, terjadi, contohnya misalnya, ketika lo ngadepin situasi apa, gitu, ini apa nih, soal, soal apa nih, ketemu titik tengah, antara maunya, audiens lo, oke, salah satu video, video terbaiknya asumsi, itu adalah video, kita ngintilin, sopir ambulans, menganter jenazah TKI, baru menderet dari Malaysia, dari Soekarno-Hatta, ke Lampung, gitu, itu, kan secara topik, cukup populis ya, kita, apa namanya, mau melihat gimana, pekerja minggaan kita, yang disana meninggal dunia, lalu dianterin ke, daerah asalnya, tapi, secara titik, secara, eksekusi, secara teknis, kita bener-bener memproduksi itu, dengan serius, gitu, dengan bagus, jadi, itu salah satu contoh sih, dan benar, gitu, yang, itu adalah, the highest ever, views-nya asumsi di Youtube, itu adalah video itu, itu, artinya, udah 4 juta views, gitu ya, jadi, itu adalah titik tengah sih, antara quality, dan juga quantity, kalau satu aja, yang gak terpenuhi aspeknya, kalau buat kami sih, itu tidak memuaskan, gitu. Kebayang, kita, move ke Haifa ya, Haifa, kenapa newsletter, maksudnya, sempat, sempat baca-baca juga, apakah ini, ada salah satu pendorongnya, awalnya, gitu ya, yang bikin kamu, akhirnya memilih ini, karena segitu banyak media, dan kita sampai bingung nih, mana yang benar-benar yang enggak, gitu, apakah ini gara-gara, overwhelm, sama clickbait, atau, apa sebenarnya yang bikin, ya, sebenarnya sih, emang berawalnya, dari, kegelisahan itu ya, jadi, waktu itu kayak, mungkin kalau misalnya mau flashback dikit, waktu itu aku lagi, sebagai konsultan, gitu, waktu itu, di bidang politik, jadi kerjaan aku tiap hari adalah, ng-update, ke klien, gitu, soal pergerakan dari masing-masing capres, nomor satu dan nomor dua, kayak gitu, itu tiap hari, jam tujuh, atau jam lapan, kalau enggak salah, itu email, soal pergerakan mereka, mereka kemana aja, ketemu sama siapa, ngomong apa aja, itu, harus sudah nyampe ke emailnya klien, dan itu everyday, Monday through Friday, kayak gitu, nah, karena, jadi itu mungkin salah satu yang menginspirasi aku, untuk email adalah satu itu, yang kedua, later that day, setelah aku pulang kerja, aku bakal kayak, ketemuan sama teman-teman, ngobrol, hang out, gitu, terus kayak teman-teman nanya, ini tadi kayak, Jokowi kemana ya, atau Prabowo kemana ya, kayak gitu, terus karena aku udah, ngikutin sebelumnya, aku jadi tau gitu, aku jadi bisa ngasih penjelasan ke mereka, in a very, apa ya, casual, easy, to digest gitu kan, dengan cara bahasa, aku ngomong kayak gini gitu, and then they got all the ideas, selesai pilpres, waktu itu, akhirnya aku kepikiran kayak, oh, ternyata, ada juga, misalnya orang-orang kayak aku, kayak teman-teman aku, yang aku suka nongkrong tiap malam gitu, yang emang, mereka sebenarnya pengen tau berita, they want to know what's going on around them, tapi mereka simply ya, nggak ada waktu aja, kayak gitu, tapi ketika misalnya, kita ngejelasin dengan bahasa yang nyantai, dan kayak, doesn't feel like a core, buat mereka, gitu, yang mereka bisa kayak, melakuin itu, kayak part of their routine aja, gitu, mereka mau kok untuk mengkonsumsi itu, nah, disitu yang aku merasa ada, missing link dari media, kita yang ada sekarang so far, the way millennials, atau mungkin adult millennials, atau kayak, millennials yang emang kerja, gitu, yang udah mulai masuk kerja, atau first jobbers, dengan cara mereka mengkonsumsi media, kayak gitu, jadi, akhirnya berangkat dari pengalaman itu, kemudian aku mikir kayak gimana, kalau misalnya kita bikin, suatu media, yang antitesis dari, media-media yang ada sekarang, simply karena, yaudah, kita udah ngeliat barangnya yang ada sekarang, and see, kalau misalnya kita do it differently, itu kayak gimana, makanya kayak, kalau misalnya media yang ada sekarang, rata-rata via website, atau, atau misalnya video, social media, dan lain-lain, kita coba masuk via email, kayak gitu, terus juga, kalau misalnya media yang ada sekarang, itu lebih ke, dengan bahasa-bahasa yang, yang apa ya, yang sophisticated, yang jelas, yang apa ya, yang kaku gitu, kita bikin se-casual mungkin, very conversational gitu, kalau baca di email, dan kita berusaha se-comprehensive mungkin, jadi, jadi kan kalau misalnya yang ada sekarang itu, pasti pengalamannya, ketika kita mau baca satu berita, dalam satu isu itu, hampir gak pernah, ada di satu website gitu, ada di satu page, most likely kita harus nge-next, tiga, empat kali, kayak gitu, dari satu website berita, nah itu tuh, gimana, and apa ya, gak semua orang punya waktu, untuk consuming news, dengan cara kayak gitu, gitu, aku waktu itu bisa bawakan, itu because I was paid to do that, gitu kan, tapi kayak ada orang-orang, yang emang kerja kantoran, atau misalnya, mereka sibuk gitu, tapi mereka bisa buka email, yang mereka, yaudah, they will prefer untuk, tahu semuanya, in a very simple way, kayak gitu, nah makanya, kita akhirnya nge-list down, aku waktu itu, akhirnya nge-list down, apa aja yang jadi restriktif, buat orang-orang, untuk baca berita, apa aja yang bikin orang tuh, ngerasa kayak, oke, I want to know, tapi kayak ini ribet banget, prosesnya, kayak gitu, nah kita eliminate, all those process, dan akhirnya, kita muncul lah dengan formula, di catch me up ini, jam 6 pagi, tiap pagi, dan via email, dan kayak, conversational, tanya jawab, dan kayak, most likely, orang gak perlu nge-click, ke sumber berita lain, kita udah berusaha, merangkumkan semua beritanya, di satu email, it's very easy, first thing in the morning, dan kayak accessible, kalau misalnya mau bukanya, nanti siangan, makan siang, makan malam, masih bisa banget, kayak gitu, dan ketika baca, orang gak bakal terganggu, sama pop up ads, atau dengan, harus nge-click berkali-kali, ke sumber linknya, kayak gitu, kita berusaha untuk mastiin, bahwa dalam satu email itu, semua berita, dalam satu isu itu, udah terangkum semua, kayak gitu. Ini berarti, kalau kita, ngeliat sedikit, berarti ada cara komunikasi, yang sekarang nih, kalau mungkin buat millennials itu, agak beda ya, kalau mungkin yang, angkatan-angkatan, bapak ibu kita, kayak boomers, atau apa, yang mungkin lebih senangnya, panjang, mungkin bisa ngeliat, gitu, nah ini buat, kalian berdua kan udah sama-sama, gak baru kali ini, gitu, ada di media, dan sudah, ngelewatin pengalaman, baik itu media untuk millennials, kah, untuk, bahkan generasi yang sebelumnya, apa sih perbedaan komunikasi, yang paling signifikan, antara, misalnya boomers, ex, millennials, gitu, bahkan mungkin bentar lagi, Z, mau haifa dulu boleh, abis itu panggit, yang ngepeh, dulu deh, oke, jadi, tibiannya setelah setahun, gitu kan, kita mulai catch me up, dengan, subscribers yang kayak, we grow, quite rapidly, gitu, kita ngeliat, satu hal yang, membedakan, dan, mungkin jadi, jadi menarik, buat millennials, adalah, the way we tell stories, like storytelling is very important, jadi kayak, ketika misalnya, kita nulis berita, dengan bahasa yang, oke, jadi, pagi ini, kita mau ngasih berita, soal ini, terus kayak, kita jelasin dengan, bahasa yang conversational, yang juga, apa namanya, yang mudah dibengerti, itu, apa namanya, itu mungkin yang bisa jadi, perbedaan, antara, misalnya, gaya-gaya millennials, sekarang consuming news, dibanding sama, generasi sebelumnya, also another thing, yang aku sadari, adalah, apa ya, millennials itu, they like something, that they can relate to, jadi, kalau misalnya kita nulis isu-isu, yang emang relatable, ke millennials, contohnya, apa ya, isu lingkungan, misalnya, isu global warming, itu pasti, engagement ke kitanya, itu paling tinggi, dibandingin, misalnya, kita nulis isu soal politik, kayak gitu, atau misalnya, kita nulis soal, cutting jobs, COVID ini menyebabkan, orang banyak yang, kehilangan kerjaan, itu kayak selalu, apa namanya, ketertarikan, pembaca kita, itu tinggi, di isu-isu kayak gitu, simply karena, buat millennials, it relates to their life, kayak gitu, itu ngaruh gitu, berita yang kita kasih, ngaruh kayak gitu, jadi, ya, kalau misalnya, bisa dilihat sih, paling, dua itu, dan, kayak, sementara, Haifa membenahi, oh udah, kalau menurut dia, pemberitaannya, hah, hilang ya? Tadi hilang sebentar, tapi sekarang, udah balik, oke, ya, tadi kita, terakhir, masih mulus banget, ketika lagi ngomongin, isu yang relate, sama mereka, terus kemudian, patah-patah, mungkin bisa sedikit, diulang dari situ, oke, sampai mana tadi isu, yang relate sama hidupnya mereka, soalnya, iya, kayak gitu sih, isu yang relatable, sama millennials, itu kayak, yang kita temukan, paling menarik gitu, jadi, kayak isu-isu yang, soal misalnya, keuangan, tenaga kerja, atau misalnya, global warming, kayak gitu, karena kan, mereka banget ke pengaruh, jadi, kayak itu tuh, hits kita, hits di catch me up, itu biasanya, paling tinggi, kayak gitu, mungkin itu sih, kalau misalnya, perbedaannya gitu, sama mungkin, apa ya, the storytelling is the key, kayak, the way kita deliver news, yang mungkin beda sama media yang ada sekarang, dengan, bahasa yang lebih casual, yang bahasa yang lebih, kinian lah, gitu, yang gak terlalu, sophisticated, dan yang gak terlalu, sulit dimengerti, kayak gitu, itu mungkin yang jadi, pembeda, antara, subscribers kita, dengan, mungkin yang, 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 di media lain, itu sih mungkin. Kalau dari pangnya? Kalau, kami melihat, sebenarnya, media, itu, kami benar-benar, memang posisikannya, ya, sebagai medium, bahwa, again, kami selalu melihat, yang menjadi kunci utama, adalah, gimana behavior dari user, saya kan, gimana behavior dari audience, yang kami merasa, bahwa, cara konsumsi, media, bagi generasi, let's say, generasi millennial ke bawah, millennial atau Gen Z, itu benar-benar, di shape, bukan hanya, dari segi topiknya, atau isunya, tapi juga, dari segi infrastrukturnya, dari segi infrastruktur medianya, contoh misalnya, siapa yang ngira, sekarang bahwa Gen Z, sekarang konsumsinya, paling gila, ada di TikTok, gitu, gitu, itu, itu regardless, of the issue, ya, regardless of the topic, tapi infrastrukturnya, tersedia, gitu kan, nah, karena, kami melihat bahwa, kebanyakan behavior dari audiens, itu, di drive, di arahkan, oleh apa infranya yang tersedia, jadi, kami benar-benar berusaha, untuk melihat, apa sih, dan kemana sih, sebenarnya mereka, mau, dan mengarah, gitu, jadi, kalau kami, merasa bahwa, ada dua hal lain, yang perlu kami pikirkan, begitu kami mau bikin, sebuah produk media, kalau yang tadi, saya sebut, kualitas, sama kuantitas, itu adalah faktor, kesuksesannya, ini adalah faktor, gimana cara kita memastikan, bahwa, the message, itu nyampe, kepada orangnya, jadi kan, ada dua hal nih, yang perlu ditaklukan, satu, Anda perlu menaklukan orangnya, yaitu usersnya, mereka sukanya apa, mereka cara konsumsinya gimana, yang kedua adalah, Anda harus menaklukan mesinnya, mesin apa, mesin platform, di mana orang mengkonsumsinya, di Twitter tersebut, gitu, karena, entah disebut aja, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, itu masing-masing audiensnya, memiliki behavior, yang berbeda-beda, sesuai sama platformnya, dan behavior, dari platformnya, dari mesinnya, itu sesuai sama, behavior audiensnya, gitu, jadi, kalau buat saya teribadi ya, yang perlu ditaklukan, satu, sudah perlu menaklukan, untuk kita menentukan, dan memproduksi, sebuah, sebuah konten, itu, gak selesai, ketika kita, udah bikin kontennya, gitu, karena kenapa, kita punya urusan lain nih, udah memastikan, ini barang nyampe, target yang kita tasar, gitu, nah, memang betul, ada isu-isu tertentu, yang menjadi, interest, secara general, dari tiap-tiap demografi, contoh, ngomongin K-pop, udah pasti boom, gitu kan, itu boom, buat kalangan Gen Z, misalnya, mau ngomongin yang agak, sedikit, sedikit populis, sentimen, anti, asing, misalnya, itu juga akan boom, di demografi, yang tertentu, gitu kan, di kelas SIS, yang tertentu, nah, cuman, kami juga merasa, bahwa ketertarikan mereka, sama satu isu, atau sama hal-hal tertentu, itu juga di drive, dari tadi, dari faktor mesin, atau infrastructure media, tersebut, jadi, kami juga menaruh itu, sebagai satu aspek, yang penting sih, apa yang menjadi interest, apa yang menjadi ketertarikan, seseorang, apalagi orang-orang, yang main digital native, sekarang, itu gak terlepas, dari gimana, mindset mereka, dan perilakunya diset, oleh di platform, mana mereka ada, itu gak bisa, untuk dilepaskan, gitu. Berarti bisa dibilang, kemampuan membaca, atau mungkin peka, nih, sama behavior, ini juga jadi penting, buat, media, ya, sekarang. tes, bisa ingat suara ku gak? Ada potus-potus, masih freeze, nah, ini udah, eh, 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 masih rada-rada freeze, nah, udah, biasa, udah ya? Oke, oke, oh iya, betul, jadi kemampuan, dan ekspertis, untuk membaca media, membaca origin, saya rasa itu sama pentingnya, gitu, karena, saya pribadi, menaruh, media kami, gitu ya, menaruh asumsi, bukan hanya sebagai, sebagai media bisnis, tapi juga, sebagai, tech bisnis, jadi, media, teknologi bisnis, kebetulan memang, tech field, yang kita berhubungannya, sama media production, gitu, dan itu gak bisa disampingkan, gitu, kalau buat kami. Jadi, kalau kita, ngomongin soal behavior, kan sekarang lagi, apa ya, dulu, kayaknya podcasting, gak dilirik, gitu, walaupun di luar sana, udah berang-berang-berang heboh dengan podcast, gitu, termasuk juga mungkin, newsletter, yang sekarang juga udah mulai booming di kita, ini apakah, kalau menurut Haifa, sama Pange, ini apakah memang, behavior yang, sudah berubah, atau, kayak, tren-trenan sementara, kan soalnya, Pange juga udah mulai bergerak ke podcast, nih. Ini, gue jawab dulu ya. Iya. Behavior dari orang, dalam mengkonsumsi sebuah, sebuah, medium, itu akan, akan berjalan seiring, dengan tersedianya, infrastruktur teknologi, yang memungkinkan mereka, untuk mengkonsumsi, gitu. Jadi, kalau mau dibilang, apakah ini akan jadi tren, atau enggak, itu benar-benar, tergantung, dari dua aspek, sih lagi ya, dari aspek, apakah, satu infrastrukturnya ada, yang kedua adalah, apakah, produsen, dan audiensnya, ini bisa bertemu dalam, ya ini benar-benar, mereka akan sepasar sih, bisa bertemu dalam satu titik, gue, mengkonsumsi apa yang disediakan, dikasih kepada, diri gue gitu. Nah, kalau mau dibilang, apakah dia akan jadi, tren semata, kalau untuk podcast, saya rasa enggak. Kenapa? Karena ini adalah, ini bukan, suatu platform, baru, gitu. Ini bukan social media baru. Ini adalah, pola konsumsi yang, sebenarnya enggak baru juga, karena kita udah terbiasa dengeran radio, kan, dari zaman dulu, gitu. Tapi ini benar-benar, hanya sebagai, hanya sebagai, moda, audio, konten, yang baru lah, di rata digital. Tapi, secara behavior, sebenarnya enggak. Enggak benar-benar baru, gitu. Dan kalau buat gue, ya, hal kayak podcast, itu emang, here to stay, itu tidak akan jadi, tren sesaat. Sebenarnya yang lebih menarik, pertanyaannya adalah, kalau gini, adalah, apakah, akan menjadi segede apa sih podcast, gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang menarik. Dan gue berani bilang, podcast, untuk menjadi primary source, of information, of platform, ngalahin, ngalahin video, misalnya gitu ya, ngalahin, ngalahin audio visual, I'm gonna say, that's never gonna happen, di Indonesia. Dan dimanapun juga, gak akan pernah berhasil. Tapi, 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 why, karena memang, audio visual, apalagi buat, market Indonesia, itu akan selalu jauh, lebih menarik, dan, lebih engaging juga. Tapi, tapi, sebagai complementary factor, complementary element, itu akan menjadi luar biasa. You have the video, audio visual, and you have, well something lebih dalam, you have the audio only platform. Begitu itu yang dikombinasikan, itu akan jadi hal, yang, hal yang sangat-sangat bagus. Karena, saya juga sering dapat pertanyaan kan, wah ini pasti, podcast ini bisa ngalahin YouTube gak ya, gitu. Kalau buat saya, itu bukan hal yang, Apple-Apple buat dibandingin, gitu. Kalau mau bandingin YouTube, ya sama platform video lain, gitu. Nah, kalau mau bandingin podcast, sebagai cara, untuk mengkonsumsi, ini kita gak ngomongin platformnya, ini kita ngomongin soal, cara mengkonsumsi media, gitu. Ya, harus dibandingin sama, cara konsumsi media lain, yang cuma audio doang. Masih lagi make sense, untuk dibandingin sama radio, dibandingin sama, yang audio visual. Itu gak apa-apa. Lumus tuh. Ada dua-duanya cakep. Ini kita, move ke high-five ya, karena ini bisa sekalian menjawab, ada pertanyaan juga, yang udah masuk, di video. dari Chelsea. Gimana sih sebenarnya, animo dari orang Indonesia, akan newsletter? Karena kalau newsletter, brand suka gak dilihat. Nah, ini pertanyaan dari Chelsea. Sikat. Oke. Menarik banget sih. Jadi, emang sebenarnya, kalau misalnya kita lihat ke belakang, gitu. Sebenarnya newsletter ini, emang salah satu, apa ya, metode marketing digital, yang paling awal, sebelum, apa namanya, media-media lain muncul, gitu. atau sebelum video, atau kayak medium lain, itu kayak untuk marketing, itu pasti email newsletter dulu. Aku setuju, emang kayak selama ini, email itu, identik dengan, kayak penting banget, kayak email kerjaan, atau emang ya, spammy aja, atau junk aja, kayak gitu. tapi, so far sih, catch me up ini, kita open ratenya di 45%, which is, really high, for newsletter, karena di Indonesia ini, kayak newsletter itu, open ratenya, biasa 15, 12, 15%, kayak gitu. Mungkin, salah satu cara yang kita, atau salah satu strategi, yang kita lakukan, untuk memastikan bahwa, sebenarnya, email, email kita itu, gak spammy, adalah, we commit, kita berkomitmen, dari awal, untuk satu hari, satu email, dan sampai Jumat, that's it. Kita gak ngirim email, satu minggu, kita gak ngirim email, lebih dari sekali, dalam satu hari, kayak gitu. Dengan kayak gitu, kita maintain ke, less intrusive, karena kan again, kayak media di Indonesia itu, kayak sering banget, salah satunya adalah, yang agak, kalau buat aku pribadi, juga pengalamannya, adalah main mengganggu, adalah intrusive gitu. Kadang kayak kita dibuka apa, tiba-tiba muncul pop up, pop up, pop up, kayak gitu. we tried so hard, from the beginning, untuk, ngingetin diri sendiri, bahwa kita harus, gak intrusive gitu. When people, access our content, it's because they wanted to. Bukan karena, kita jemput bola, atau, misalnya, yaudah kita masuk ke mereka, dengan cara-cara, apa namanya, digital yang, yang sophisticated. Enggak, kita sebenarnya, walau, selain medium kita, yang juga masih klasik, yaitu pake email, sebenarnya, cara, the way we sell, our content pun, juga sebenarnya, lumayan klasik, yaitu, organic aja. Kalau orang suka, you can open our email, and then, kayak, yaudah baca gitu. Kalau gak suka, you can always unsubscribe, unsubscribe button-nya, selalu ada paling bawah, di email kita, setiap hari, dan itu sangat gampang, jadi, even di email pun, kita, sangat distinktif, dibanding, sangat beda, jika dibandingkan dengan, email marketing lain, karena, kita gak ngirim email, ke subscribers kita, sehari lima kali, atau sehari dua kali, at least gitu, no, we don't do that, gitu kan, kita cuman bener-bener, sekali, sehari, lima kali, dalam seminggu, that's it gitu, gak lebih, gak kurang. Itu sih mungkin, kalau misalnya, untuk menjawab pertanyaan tadi, seperti itu. Ini last question, kita kan ceritanya, road to 2045, nih, ceritanya jauh nih, ke depannya, sebenarnya gak jauh-jauh banget, lagi juga sih ya, kira-kira kita akan berhadapan, mungkin bahkan dengan, Gen Z, sekarang kita udah mulai, ini kira-kira apa sih, mungkin singkat aja, dari Pangin, sampai dari Haifa, apa yang harus kita persiapkan, gitu, formatnya mungkin, proyeksinya seperti apa, buat ke depannya, mungkin dari Pangnya, dulu. Kalau dari segi format, dari segi mediumnya, saya rasa, mungkin yang akan menjadi, something yang, dikontribusi banyak orang, 2045, mungkin kita bahkan, belum kepikiran sekarang, gitu. Gak usah jauh-jauh, tahun 2005, 2006, itu Youtube kan, baru awal-awal, gitu ya, siapa menyangka, bahwa sebenarnya, ini akan jadi, satu platform video, paling besar sedunia, jadi, untuk kita membayangkan, nanti orang 2045, mau ngapain, ya mungkin kita punya bayaran, mungkin ada orang, bikin virtual reality, atau augmented reality, tapi, secara precise-nya gimana, gak tau juga. Cuman, ada satu hal sebenarnya, yang lebih intangible, tapi, perlu dipersiapkan, karena semakin banyak mediumnya, semakin banyak, medianya juga, adalah, sesuatu yang, gak lekang oleh zaman sih, kalau buat saya, namanya critical thinking, apalagi buat audience, di era digital, itu satu hal yang, akan selalu berguna, di era manapun, apapun mediumnya, gitu, bahwa, untuk bisa mengkonsumsi, sesuatu, lo tuh, gak boleh pasif ya, lo tuh gak boleh menerima, apa aja, lo tuh gak boleh, mentalitinya, mentalit, waktu zaman, cuma ada TV doang, kan dulu, kalau zaman ada TV doang, gak ada media lain, yang bisa, bener-bener on demand, kan yang namanya, standar kebenaran, itu kan dipegang, oleh siapa yang punya media, gitu kan, bagi audience, cuma nonton di rumah, pasang remote, oh iya ada, kita gak bisa, teraktif segala macam, nah, kan sangat disayangkan, ketika sekarang pilihan, pilihan untuk media, informasi semakin banyak, kenapa malah kita lebih pasif, dibandingkan dengan zaman dulu, padahal kita harusnya, bisa lebih proaktif, dan pada akhirnya, membuat, membuat audience Indonesia, itu lebih, lebih kritis lah, karena, gini, kan akan lebih banyak orang, yang jadi konsumen media, dibanding yang jadi produsennya, kan, kalau tadi di awal, di bilang, Dafi bilang, ada 47 ribu media di Indonesia, ini ada ratusan juta, audience, gitu, ada ratusan juta audience, sebenarnya lebih menarik, ngomong kepada, kepada yang ratusan juta audience ini, dibandingkan sama yang lebih kecil, sedikit tadi, gitu, nah, apa yang paling pentingnya adalah, ya tadi sih, itu critical thinking, apa kita konsumen media, bahwa yang namanya di internet, yang namanya di digital landscape, kritis dan skeptis, itu nomor satu, gitu, apa yang lo lihat, belum tentu benar, itu harus jadi sebuah mindset utama, gitu, bahkan nih, saya sebagai produsen media, gitu ya, kita bikin konten, ada sebagai audience-nya, ya kalau saya sih seneng-seneng aja ya, bahwa apa yang saya bikin, lo langsung percaya, gitu ya, oh ya bagus, tapi itu sebenarnya bukan mindset, bukan mindset yang tepat harus ya, adalah, harus selalu self-verification, selalu self-verification sih, itu yang paling penting, dan saya rasa, itu juga tanggung jawab dari media, untuk mendidik audience juga sih. tidak kebayang, thank you Pange, kalau dari Haifa, boleh diulang lagi, tidak ada pertanyaannya, ya, jadi, ceritanya kan kita, persiapan lah, gitu, kalau mungkin tadi dari Pange, sisinya adalah sesuatu yang justru eternal, yang harus dimiliki, dan, di era apapun itu, menghadapi generasi apapun, gitu kan, nah, kalau dari Haifa, ini kira-kira apa nih, yang perlu kita persiapkan, buat nanti menghadapi Gen Z, Alpha, well, yang perlu dipersiapkan ya, yang pasti kayak, always know bahwa, apa ya, selalu ada, apa ya, setiap age group itu, juga mereka punya preferensi baca, mengkonsumsi media mereka masing-masing, jadi, itu sebenarnya PR buat mereka sebagai, PR buat kita sebagai orang media, untuk bisa meng-catter ke certain age demography, kayak gitu, kayak, mereka senangnya baca berita yang model kayak apa, karena, sayang, again, kayak, ketika mulai catch me up, catch me up ini adalah sesuatu yang berangkat dari idealisme, bahwa, kita sebagai negara demokrasi, harusnya baca berita itu gampang, harusnya mengakses informasi itu, mudah, dan harusnya semua orang bisa dapat, berita soal, apapun yang, yang matters buat mereka, gitu, apakah itu, rancangan undang-undang, apakah itu, isu pemilu, apakah itu, isu jalanan rusak di rumah mereka, it should have been easy, gitu, tapi kayak, dan ditambah lagi dengan iklim demokrasi kita kayak sekarang, harusnya, again, harusnya mudah, gitu, tapi, ketika misalnya kita ngeliat, masih banyak, misalnya, anak muda kita, misalnya yang skeptis, yang misalnya mereka gak ngerti, isu terkait, apa namanya, kehidupan di sekeliling mereka, itu menurut aku, di singlingnya bukan di, they don't want to read the news, bukan, bukan di mereka yang emang, emang skeptis aja, atau mereka yang ignorant aja dengan isu, tapi, PR-nya adalah di kita sebagai orang media, untuk mencari format apa, apakah dari konten, apakah dari modelnya, apakah dari platformnya, untuk bisa caters ke kebutuhan mereka, karena in the end of the day, kayak, apa, pasti, ada kok, apa namanya, resep yang bisa kita pakai, untuk bisa caters ke mereka, kayak gitu, salah satunya dengan kayak, kita bikin catch me up ini, kita bisa caters ke kolpok-kolpok, yang memang mungkin, kurang terpuaskan, dengan format media, yang ada sekarang, kayak gitu, jadi, always up to challenge, always up to growth, kayak gitu, thank you banget, terima kasih Haifa, sama Pange, untuk sharingnya hari ini, soal media, mudah-mudahan, bukan cuman kita yang mau bikin media, atau punya urusan, sama misis media ya, tapi ternyata nih, kalau buat saya, juga sebagai kita, yang mengkonsumsi, media itu sendiri, thank you, udah sharing sama kita hari ini, thank you, thank you, thank you, thank you, dan pastinya juga nih, jangan lupa, kalau mau melanjutkan lagi, kita masih akan terus lanjut, karena festival ini belum berakhir, tapi pastiin, pokoknya, silahkan dilihat, di situ ada QR code, tinggal di tap aja, karena di situ kita akan bisa, menyaksikan Disrupto Fest ini, sambil melakukan donasi, mau masuk langsung juga boleh, ke benibaik.com, atau mau klik link yang ada di top comment, juga boleh, dan abis ini, kalau mau cek-cek lagi, jadwalnya juga bisa di Instagram, di at disrupto.id, dan pastinya Disrupto Fest ini adalah kolaborasi, dari Disrupto, Weir Group, Samara Life, dan juga KVB, dan didukung oleh Sampurna University. Saya Davi Andri, terima kasih sekali, sampai ketemu di yang berikutnya, kita kembali ke Dewi Hanafi. Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya,